Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat keriting? Jumpa lagi bersama saya Edparamita Kinan di Keriting Sore hari ini saya bersama keluarga dan 4 bundelan bakalan go capcus kemana ya? Ada yang bisa tebak? kemana ya? Yang pasti bukan ke hatimu jadi kami akan pergi ke tempat wisata yang tersembunyi, ke hidden paradise nya Kabupaten Gorontalo itu di Danau Dumati dimanakah itu dan seperti apa tempatnya saya juga gak tau, makanya saya mau share ke teman-teman semua, ya kalau kita bahagia bahagia bersama, kalau kita tidak sesuai harapan ya kita nikmati bersama, oke ikuti terus perjalanan saya, bye Halo sahabat keriting jadi sekarang saya sudah tiba di tadi kan saya bilang, waktu semuanya mau start mau ke Danau Dumati dan ternyata ini bukan danau tapi sebutannya adalah Embung Dumati jadi tadi perjalanannya tidak terlalu lama karena memang rumah dengan sini ternyata deket terus tadi pas sampai sini cuma lewat tol aja jadi yang di footage video tadi di tol kemudian pas sampai sini itu murah banget jadi Anda cukup merogak kocek Rp3.000 ya tapi Anda sudah bisa menikmati pemandangan yang sangat luar biasa pemandangan yang dirindukan oleh mata-mata pekerja di kota mata-mata pekerja kantoran di balik meja itu pasti capek banget dan perlu amat sangat datang ke tempat ini tempat ini recommended banget buat kalian jadi disini harap halus ketika suara saya tidak terlalu terdengar karena memang disediakan hiburan dan selain itu sih kalian bisa lihat sebelah kanan saya untuk di Embung Dumati itu sendiri dulunya ini hanya tempat pancing ikan itu yang kemudian diperbaiki lagi direnovasi diinovasikan kembali sampai menjadi seperti ini kalau kalian yang lagi kalah jangan nyemplung ya guys oke jadi disini di tengah-tengahnya itu ada wahana buat mengabadikan kenanganan kalian datang ke sini untuk biayanya naik perahunya belum saya tanyakan berapa terus ikuti channelnya nih oke don't forget to like, share, comment, and subscribe this video oke sahabat gelitan jadi sekarang ikuti sepenjalan saya saya mau nanyain berapa sih biayanya untuk naik perahu ya kayaknya saya tidak pernah posen ke sini atau ada kenangan oh itu udah aku mau nanya sini 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 berapa ini menaik perahu 5.000 5.000 per orang boleh anak kecil 5.000 per orang berapa? 5.000 ajik mau ikut mau berapa orang nih berapa orang ini maksimal 5.000 5.000 5.000 yang orang baik oh iya 1.000, 2.000 rajik serius mau ikut iya mau ikut tapi bapak dia tiprah iya asli jatuh atau dengan om pepi tenang ada dia dia yang mutan iya 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 oke setelah itu tadi saya sudah menggali informasi banyak ternyata ini adalah inovasi desa Dumati menghabiskan kurang lebih 40 juta lebih untuk biaya inovasi ini untuk punya tempat wisata tapi saya yakin dan percaya tidak dalam waktu lama ini akan kembali justru akan menguntungkan desa ini sendiri begitu ya untuk hari ini sebenarnya ini pembukaannya sudah sekitar sepekan lebih tapi eksis untuk membayarnya baru hari ini ya jadi saya sebenarnya datangnya kemarin biar gratis guys jadi di depan tadi itu untuk 3.000 rupiah sampai dari pagi sampai dengan sore hari ini sudah lebih dari 100 karcis yang terjual begitu juga dengan karcis putarannya ini unlimited kayak paket wifi jadi bisa kalian pakai keliling-keliling yang penting jangan jalan di atas air ya pakai apa itu ya benar-benar kating itu ada bahwa wahana apa berapa dulu wahana selfie di atas air oh wahana selfie di atas air jadi kalau kalian yang doyan banget selfie saya sarankan disini biar selfie-nya ekstrim tapi jangan nyemplung ya oke sahabat keriting jadi sekarang kami mau kakak dia tangkap dia ini nek selamat di kaki oke oke stop berdiam stop masya Allah kalau dia bagaimana ini pakai bintang aku mau lewat diri maju dikit aku maju aku maju aku pakai sandal aku pakai satu aduh-aduh aku kakak aku kakak oke sahabat keriting jadi alhamdulillah masih kesempatan ngebut bareng cahaya Allah masih menakmirkan kami untuk menikmati indahnya pemandangan di desa Dumati jadi luar biasa saya bangga dengan masyarakat disini dengan aparat desanya dengan semuanya dari struktur terbawah sampai teratas yang bisa mencairkan dana desa hingga dapat bermanfaat oke sahabat keriting jadi sudah saksikan sendiri di videonya gimana serunya saat di perahunya yang dipikiran saya sebenarnya gak khawatir karena gak ada ombaknya tapi saya takut gimana dibawahnya kalau ada buaya tapi yang ada kata-kata cuma buaya darat doang sih buaya buaya mbung gak ada jadi saya sangat bangga dengan masyarakat dengan aparat desa pokoknya dari jajaran terbawah sampai dengan teratas tentang dana desa ini jadi jangan terlalu berpikiran negatif soal dana desa karena itu tergantung persennya sendiri buktinya banyak desa-desa yang berhasil membangun sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dengan dana desa tersebut jadi saya harap semoga semua desa ya desa-desa di seluruh Indonesia dapat berpikir lebih kreatif lagi apa yang bisa dilakukan untuk kebermanfaatan dari dana desa itu sendiri terima kasih terima kasih mohon bantuannya untuk di like, share, comment and subscribe this video terutama dalam mengembangkan menyebarluaskan terhadap informasi adanya misata baru di Gorontalo terutama keupatan Gorontalo khususnya desa Dumati always think creative with creative terima kasih terima kasih selamat menikmati